Jalan Kitu Besar Raya Ada pemakaran rupo, kemudian penjarahan, dari mulai Gajah Mada sampai ke arah ke kota Ya terutama ini, toko-toko mebel ini, kemudian ke arah utaranya, ke sebelahnya toko, apa namanya, depo biru Kemudian ke Hotel City, juga ke Orion, itu yang kena bakar, termasuk gelodok pelaka Udin berasal dari Betusari, Tangerang Ia sudah menetap di Pinangsia sejak 1977 dan bekerja sebagai sopir Mei 1998, kerusuhan rasial besar terjadi di area gelodok seberang Pinangsia, menyasar warga keturunan Tionghoa Situasi mulai mencekam saat siang hari, 14 Mei 1998 Toko, rumah dijarah dan dibakar Di tengah kengerian, warga di Pinangsia 1 memilih untuk saling membahu dan melindungi tanpa pandang etnis Gang Pinangsia 1 ini aman, termasuk rekan-rekan, termasuk supir, warung-warung Ikut menjaga lingkungan yang di sekitar Pinangsia 1 ini Ya saya hanya berjaga-jaga aja, Pinangsia 1 itu aman, alhamdulillah aman Kalau untuk seberang, pintu besar, saya nggak bisa menjamin, karena itu kan bukan lingkungan saya Kalau termasuk ini kan tempat domisili usaha saya, saya berjaga-jaga menghalangi untuk bangku, apa, kemudian teman-teman, semua yang ada di sini aja Ada yang meronda ya itu selain Ya, terus malamnya juga roda, ya itulah rasa peduli saya terhadap lingkungan sini, karena saya juga domisili usaha di sini Orang-orang sekitar sini, ya alhamdulillah, termasuk ya yang kenal-kenal di sini aja, orang-orang yang ada lama di sini, termasuk saya, ya sebetulah dibilang, dituain di sini Sudah saling bantu juga ya? Saling bantu, alhamdulillah Mereka datang, segerombolan gitu kita takut, makanya saya lihat rame-rame gitu, dia teriak cina-cina-cina, jadi saya ngungsi ke mitra Bahari Nggak taunya ternyata di sini, kita nggak diapa-apain, yang dia ini semua ngejarah Kayak di harko, dia bobol, di depan, lancoran, dia bobol, habis bobol, dia ambil barang-barangnya Momen serupa juga terjadi di sekitar petak sembilan gelodok Sebagai keturunan Tionghoa, Boeing sempat takut dan mengungsi ketuluin Meski begitu, suasana di petak sembilan aman Warga dan pedagang saling melindungi satu sama lain Pasar petak sembilan nggak, karena kita PKR-nya pada gangga kelimanya itu kompak Mereka bilang dia mau masuk pasar, dia bilang nih, cina nih banyak di sini nih Nah mereka pada gangga kelimanya bilang di sini nggak ada cina Saya yang jualan di sini, saya yang usaha, kalau ini nggak bisa masuk Makanya dia langsung jalan ke toko tiga, ke pintu kecil Karena mereka, kita di sini banyak ya, bukannya satu bangsa aja ya Kita ada Jawa, ada Sunda, ada orang India, ada orang Medan Semua komplik kita berbaur Karena kita nggak ada diskriminatif, kita sama rata Makanya pedagang pun, jadi dia hidupnya di daerah kita, dia udah ikut ke daerah kita kayaknya Begitu udah beres kerusuhan juga kita udah biasa lagi, udah balik normal Karena kita di sini pedagang juga semua udah ngedampingin kita Dan nenangin kita, nggak usah takut, jangan khawatir, ada kita orang Kita aman, kita bersyukur, mereka bantu kita Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya, kita jangan lihat teri etisnya Semua sama saja, apalagi kita istilahnya NKRI kita jaga Iya kan, semuanya kita warga negara, Indonesia Tujuannya sama-sama, jadi jangan sampai mengecah belah anak bangsa Kita Indonesia sangat harus bersatu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya